Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto siap menjadi penengah bagi keluarga Vanessa dan keluarga Bibi yang masih bertikai. Kedua keluarga ini berbeda pendapat mengenai hak Asuf Galaskai, anak sematawayang Vanessa dan Bibi. Dikutip dari tribunews.com pada Kamis 25 November 2021, Kak Seto membeberkan dirinya berkenan menjadi mediator bagi kedua belah pihak keluarga. Kak Seto terdorong karena demi kondisi sikis sang buah hati. Ia berujar jangan sampai suasana menjadi keruh gegara rebutan hak Asuf Gala. Tentu hal tersebut bisa menggaguh kejiwaan Gala. Menurutnya, arah mediasi menjadikan suasana yang baik bagi kedua belah pihak yang bertikai. Diketahui Kak Seto direncanakan menengahi kedua belah pihak pada Kamis 25 November 2021. Namun, mediasi itu belum bisa dilaksanakan lantaran Kak Seto memiliki urusan lain yang mendadak. Kendati demikian, mediasi akan dilakukan pada pekan depan. Sebagaimana informasi sebelumnya, pertikaian kedua belah keluarga terjadi saat ayah Bibi Ardiansyah, Faisal, mengajukan hak perwalian. Tak hanya itu, ia juga mengajukan hak waris terhadap Galaskai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah itu, Dodi Sudrajat, ayah Vanessa juga dikabarkan mengajukan hak perwalian dan hak waris terhadap Galaskai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tak hanya itu, keluarga Vanessa Angel juga meminta barang-barang peninggalan alman humah dikembalikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!